Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu kembali dalam mata pelajaran PPKN kita masuk di pertemuan keempat pertemuan yang minggu lalu ada mengenai kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian yang pertama minggu lalu ada kita bahas tugas Kementerian Negara Republik Indonesia yang sekarang kita masuk tentang subbagiannya klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia masih berbicara tentang minggu lalu minggu lalu itu ada saya jabarkan atau saya buat dalam powerpoint saya Kementerian yang menangani urusan pemerintahan nomenklatur itu ada tiga Kementerian Dalam Negeri Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Pertahanan sekarang yang B nya termasuk dalam Kementerian yang tugasnya sebagai penyelenggara urusan tertentu dalam pemerintahan Kementerian untuk membantu Presiden siapa saja itu Kementeriannya disitu saya buat dalam powerpointnya sekitar 19 Kementerian yang membantu Presiden 19 Kementerian ya Kementerian apa saja sudah saya jabarkan silahkan kamu lihat di materi powerpoint saya oke yang C Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu ya Kementerian ini menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronisasi program pemerintah siapa saja siapa saja itu Oke ada sekitar 8 Kementerian ya Kementerian Perencanaan Kementerian Pendaya Gunaan Kementerian Badan Usaha Kementerian Kooperasi Kementerian Pariwisata Kementerian Pemberdayaan Kementerian Pemuda dan Olahraga Kementerian Sekretariat Negara ya situ ada 8 oke oke ya selain Kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas ada juga Kementerian Koordinasi yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi urusan Kementerian yang berada di baw di dalam lingkup tugasnya yaitu Kementerian Koordinasi terdiri atas Kementerian bidang politik Kementerian Koordinasi bidang politik hukum dan keagamaan disitu ada sampai 6 6 Kementerian ya oke hukum dan keamanan Kementerian Koordinasi bidang hukum di bidang politik hukum dan keamanan disitu ada 6 ya silahkan kalian lihat oke yang kedua Kementerian Koordinasi bidang perekonomian disitu sampai 10 Kementerian yang dibawah koordinasi bidang perekonomian yang ketiga Kementerian Koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan oke silahkan kamu lihat sampai 8 Kementerian yang dibawah koordinasi bidang pembangunan manusia dan kebudayaan yang berikutnya keempat Kementerian Koordinasi Pemuda dan Olahraga Kementerian Energi itu sudah ada 4 ya oke setiap biasa ada tugas pasti ada tugas yang akan kamu kerjakan silahkan kamu lihat pertanyaannya oke saya tutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih